Sementara itu CAT korban Asusila yang diduga dilakukan oleh Ketua KPU RI Hashim Asyari mengaku bersyukur dengan putusan sanksi yang dicatuhkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Sanksi pemberhentian terhadap Hashim dianggap CAT sebagai keputusan yang berani dan memberikan rasa keadilan untuk dirinya. Di sini saya mau memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada DKPP. Yang sudah berani mengambil keputusan yang seadil-adilnya untuk kasus saya ini. Dan juga terima kasih juga untuk teman saya Risto dan juga rekan-rekan LKB HFHUI yang sudah mendampingi saya selama persidangan ini. Dan juga hal ini sangatlah tidak mudah untuk saya. Dari awal sampai sekarang ini saya mengalami absendown yang cukup besar yang dimana saya terkadang juga bingung tapi saya didampingi oleh kuasa hukum yang sangat hebat. Jadi sampai hasil yang pada hari ini telah ditentukan. Di sini saya datang dari Belanda untuk menghadiri langsung persidangan ini karena saya sendiri ingin mengikuti melihat bagaimana keadilan di Indonesia ditegakkan. Dan sekarang adalah buktinya dimana semua keadilan itu ditegakkan oleh DKPP. Dan juga saya ingin memberikan inspirasi kepada semua korban mau kasus apapun itu untuk dapat berani. Terutamanya perempuan untuk mengajukan atau memperjuangkan keadilan. Terima kasih semuanya.